Tepat dari lahir ke-72 tahun, tim sepak bola kebanggaan masyarakat kota Bogor PSB melaunching logo dan jersey barunya. Kegiatan yang berlangsung di stadion pajajaran ini dihadiri langsung Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedy Arahim, serta jajaran pengurus PSB. Dalam sambutannya, Bima Arya berharap banyak kepada kepengurusan PSB yang baru harus mampu mengangkat kembali nama PSB pada turnamen-turnamen bergengsi. Karena menurut Bima, di kepengurusan yang baru, logo dan jersey yang baru tentunya capaian prestasinya juga harus baru. Orang nomor satu di Kota Hujan ini juga berjanji akan mendukung penuh PSB agar bisa mengembalikan marwah PSB seperti di masa kejayaannya dulu. PSB sendiri saat ini berada di Liga 3, kesiapan para pemainnya untuk berjuang maksimal juga sudah dilakukan. Salah satunya mempersiapkan sekuat terpilih. Kepada seluruh pendukung, loyalis, supporter PSB, dimanapun berada, yang telah konsisten mendukung PSB sepanjang masa. Keburu tangan untuk semuanya. Yang kedua, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pemurus yang saat ini Dengan formasi baru, semangat baru, energi baru, sama-sama berniat untuk PSB agar bisa bangkit kembali. Semoga semangat baru, energi baru ini memberikan keberkahan awal baru bagi PSB untuk menjadi tim sepak bola kebanggaan kita semua. Insya Allah, pemerintah kota melalui para wakil wali kota, melalui kadis kora akan berkoordinasi agar PSB mendapatkan bukuran yang maksimal.